Disini adalah average rank Average rank itu berarti nanti kita akan menghitung jumlahnya Apa yang akan dijumlahkan ya rata-ratanya Berarti kita akan menghitung rata-rata yang ini kan Jadi disini saya sudah siapin tanggal penjualan dan jumlah Ini anggap saja adalah transaksi penjualan ya Misalnya tanggal 14 ada jumlah penjualan Misalkan sebesar Rp2.200.000 Kemudian di bulan keempat Di bulan keempat ini masih bulan yang sama Ada Rp4.400.000 Kemudian di bulan ke-6 ada Rp400.000 Nah disini kan bulannya itu kan dengan format MM ya Jadi 2 digit Sementara disini kita bisa lihat ada jumlah penjualan Untuk bulan Januari rata-ratanya berapa Nah kita akan menghitung rata-rata disini ya Oke lalu disini untuk bulan Maret berapa rata-ratanya April berapa, Mei, Juni, dan Juli berapa ya Kalau kita lihat disini Tanggalnya secara acak, bulannya juga secara acak ya Ada bulan keempat disini di pertama Bulan ke-6 kemudian disini kita akan mencari bulan ke-1 disini Ada bulan ke-1 di baris ke-20 Berarti-rati kita akan hitung disini ya Secara otomatis itu tanpa melihat dulu atau menemukan dulu bulannya Oke Yang pertama kalian harus buat dulu disini bulan Kalau kita lihat disini bulan Januari itu kan dimulai dari tanggal 1 Sampai dengan akhir bulan Januari itu tanggal berapa gitu ya Nah kita akan mencari tahu dulu tanggal akhir bulan untuk bulan Januari ya Tanggalnya berapa gitu ya Untuk Maret juga berapa, untuk April berapa, Mei sampai Juli berapa ya Nah kita harus tahu nih bulan Januari itu jumlah tanggalnya berapa gitu Nah ini kita bisa menggunakan fungsi end of month ya Nah kita lihat dulu disini end of month dari bulan Januari itu adalah Oh sorry Kita comma 0 dulu kemudian enter Nah ini adalah tanggal bulan Januari, tanggal akhir bulan Januari ya Oke kita coba disini gunakan untuk formatnya short date Nah berarti kan ada 31 hari gitu ya Atau tanggal akhirnya adalah tanggal 31 Nah kita manfaatkan end of month ini ya Oke untuk Maret juga berapa Dan sampai disini kita coba lihat dulu sih Nah seperti ini ya Jadi Maret itu 31, kemudian April 30, Mei 31, Juni 30, dan Juli 31 ya Oke dari formula ini kita bisa menggunakan disini dengan menentukan rata-ratanya Dengan fungsi average if ya karena kriteriannya lebih dari 1 Oke jadi rumusnya adalah average if Seperti ini Oke disini adalah average rank Average rank itu berarti nanti kita akan menghitung jumlahnya Apa yang akan dijumlahkan ya rata-ratanya Berarti kita akan menghitung rata-rata yang ini kan Oke lalu kita kunci aja Kenapa kita kunci karena nanti akan menuliskan atau menarik di baris yang untuk bulan Maret, April, Mei, dan seterusnya Jadi kalau misalnya kita tarik ini nanti kalau tidak dikunci nanti ininya turun ke bawah ya Tabel array ininya Oke Sekarang kita lanjutin disini kriteria ya Kriteria yang pertama itu kita ambil bulannya yang ini ya Kolom B Oke kita kunci lagi dengan F4 Lalu disini kriteria kesatunya adalah Itu harus lebih besar atau sama dengan Nah disini kita akan menambahkan tanggal ini Ini kan 1 Januari ya Cuman ini tidak terlihat Nanti kita lihat ini adalah format 1 Januari Tapi kita munculkan untuk bulannya saja gitu ya Ini tahunnya 2022 Oke kita lihat disini Kriteria kesatu Kriteria kesatunya berarti kan kita ngambil data yang ini Oke Tetapi karena disini datanya berupa sel Kita gunakan atau tambahkan karakter N seperti ini Kemudian kita pilih yang ini Oke seperti itu ya Nah sekarang kita masuk ke kriteria yang kedua Kriteria yang kedua itu Seperti biasa masih kita mengambil data dari jumlah tanggalnya Eh sorry bukan jumlah tanggal Data tanggal gitu ya seperti ini Oke B berapa ini B3 sampai B23 Oke kita kunci lagi dengan F4 ya Nah ini adalah kriteria yang kedua Kalau tadi kriteria yang pertama Ini adalah yang ini ya Oke Lalu setelah ini titik koma lagi Titik koma Nah sekarang tentukan kriteria keduanya Kalau tadi kan kriteria pertama yang ini Nah ini kriteria pertamanya adalah sama dengan Atau lebih besar sama dengan E3 E3 itu adalah bulan ini kan Ini 1 Januari 2022 Oke sekarang kita lanjutin untuk rank kriteria kedua Untuk kriteria kedua adalah Seperti biasa sama saja Itu dengan Oh sorry ini komanya udah Yaitu dengan kurang dari Kurang dari ya seperti ini Kurang dari atau sama dengan Nah kita tambahkan Disini kurang dari sama dengannya Kalau ini kan lebih besar Kalau lebih besar kan berarti tanggal lebih besar Atau sama dengan 1 Januari gitu kan ya Nah sekarang kurang dari atau sama dengan Nah sekarang kita lihat tanggal terakhir di bulan Januari itu berapa gitu ya Sebenarnya kita bisa menuliskan 31 langsung ya Karena tadi kan sudah menggunakan fungsi end of month Tapi kalau gitu kan berarti nanti kita akan cari tahu dulu untuk Maret Berarti 30 April 31 Nah ini kan tidak dinamis Makanya disini kita gunakan langsung dengan fungsi end of month Kita tambahkan end kemudian end of month seperti ini Nah ini fungsinya ini untuk mencari tanggal terakhir di bulan tersebut ya Ini sudah pernah saya bahas secara detail untuk rumus end of month ini Oke start date Start date nya kita ngambil data yang ini ya Ini Kemudian kalau sudah kayak gitu Kita titik koma dan month nya ada ke 0 Oke Kalau sudah kayak gini tinggal enter saja Nah kalau sudah kayak gini tinggal yes Oke kita sudah dapatin ini ya Rata-rata di bulan Januari adalah sebesar 2.966.667 Oke kalau sudah kayak gini tinggal tarik saja Threat Nah selesai kan Nah ini kasusnya selesai Kalau misalkan tadi tidak dikunci Ini posisi ini akan turun ya Akan turun sesuai dengan barisnya Kalau misalkan disini adalah B3 sampai B24 Maka disini akan dikurangi dengan 1,2,3,4,5,6 Jadi ini akan turun ke bawah Dikurangi dengan 6 Pasti akan disini Dan akan salah gitu ya Jadi itu harus dikunci Nah Untuk itu teman-teman harus hati-hati Kalau misalkan menggunakan formula seperti ini Antara misalkan Dollar-dolarnya Apakah kolomnya yang dikunci Atau barisnya Atau keduanya gitu Itu harus hati-hati ya Karena mungkin saja di baris pertama Formulanya sudah benar Tetapi di baris kedua Ketika dihitung ulang Itu jumlahnya salah gitu ya Karena rumusnya Kalian menulisnya salah gitu Tidak dikunci Nah disini adalah Istilahnya adalah Ranknya relatif dan absolut gitu ya Itu juga pernah saya bahas Di video sebelumnya Silahkan cek kembali videonya Jika ingin memperdalam tentang Sel atau rank relatif dengan rank absolut gitu ya Oke Saya kira ini aja videonya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan kalau kalian ingin mau cek Misalkan di bulan Januari Benar nggak di bulan segini Kita lihat aja disini Itu cari bulan Januari ini Misalkan ini ya Itu kita rata-ratain ya Kalau misalkan ini ada Januari lagi Nanti dirata-ratain seperti ini Oke Untuk Maret juga sama Itu untuk mau cek Apakah rumus yang kita gunakan Sudah betul atau tidak Oke Saya kira ini aja videonya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan terima kasih Udah menonton video ini Jika video ini bermanfaat Silahkan di-share sebanyak-banyaknya Biar teman-teman lain juga Merasakan manfaat dari video ini Terima kasih Dan Assalamualaikum 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 Terima kasih.